Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Marah besar Gubernur Sumatera Utara Edi Semprot Bobi Saya tidak peduli Bobi itu siapa Gubernur Sumatera Utara Gupsu Edi Rahmoyadi menyampaikan kegeramannya pada wali kota Medan Bobi Nasution Edi geram karena Bobi mengaku tidak tahu lokasi karantina WNI dari luar negeri yang tiba di Sumatera Utara Ada lagi yang teriak-teriak di medsus atau di apa itu? Wali kota tidak tahu Loh, emang Tuhan maha tahu? Tapi kalau orang satu-satu minta diberitahu, tambah mundur dia Hei manusia, bertakwalah kamu, kata Tuhan, tapi tak satu persatu juga Kamu harus tahu, kamu harus tahu Kata Edi di rumah dinas Gupsu Medan pada hari Kamis 6 Mei Edi menyampaikan itu saat membuka rapat koordinasi penanganan virus corona di Sumatera Utara PLT Kepala Dinas Kesehatan Medan, Syamsul Nasution hadir pada rapat itu Edi kemudian meminta agar Syamsul Nasution memberitahu pada Bobi terkait tempat isolasi ini Edi mengancam akan marah jika Bobi tetap mengaku tidak tahu Ada yang dari Medan? Kamu Beritahu itu Jangan nanti bilang gak tahu lagi Aku lama-lama jadi marah aku ini Tidak ada urusan sama aku itu siapapun dia Jangan bikin aku marah Kalau aku marah gak peduli aku siapa dia Ucap Edi Edi juga kemudian menjelaskan lokasi yang nantinya akan menjadi tempat isolasi Bagi WNI yang datang di kawasan PTPN3 Sehikarang Deli Serdang Dia juga mengatakan lebih memilih tempat ini dilakukan lokasi isolasi daripada hotel Saya minta kemarin ditempatkan di PTPN3 Kenapa disana? Karena kalau di hotel datang orang bersendagurau Tutur Edi Edi kemudian meminta agar semua pihak bekerja sama dalam penanganan covid Dia meminta jika ada yang salah agar diberitahukan secara langsung Bukan dibuat di media sosial Udah 1 tahun 5 bulan saya tangani covid Kita harus bergandengan tangan Koordinasikan dengan baik Kalau ada yang salah-salah beritahu Supaya gak salah dia Berikan masukan Saya tak mau kalian cerita-cerita di medsos Cerita di koran Begitu jelasnya Sebelumnya Bobby menyampaikan protes pada Edi Soal lokasi karantina WNI yang baru tiba di luar negeri Bobby mengatakan Pemprov menentukan lokasi karantina WNI yang baru tiba dari luar negeri di Medan Namun tidak bawa koordinasi dengannya Dia menyebut lokasi karantina para WNI yang baru tiba dari luar negeri itu Tersebar di 5 hotel dan beberapa kantor milik Pemprov Sumatera Utara yang ada di Medan Dia menilai harusnya Pemprov Sumatera Utara memberitahu Pemko Medan soal lokasi karantina ini Ini karantina adanya di Medan dibuat Memang WNA didali sergang dekat bandara Untuk di Medan ada beberapa hotel dan beberapa kantor dinas lah Kita bilang milik provinsi bukan kota Medan Karena ini wilayahnya provinsi Tapi kami minta agar kota Medan diberi informasi lebih lanjut Kata Bobby pada wartawan Rabu 5 Mei Bobby mengatakan Pemprov Medan harusnya dilebatkan agar bisa menambah personil Untuk mengawasi para WNI yang sedang di karantina Demi mencegah penyebaran corona Dia khawatir WNI yang sedang di karantina itu kelujuran Ataupun bertemu dengan orang lain selama masa karantina Karena seperti keluar hotel Begitu ada keluarga yang datang Sementara pasukan di sana tidak paham Harusnya kota Medan diinformasikan Agar penambahan pasukan di sana apakah dari BPBD kita Satu BP kita itu bisa membantu provinsi Sumut menambah personil Hotelnya sampai hari ini ada 5 hotel Begitu sebut Bobby Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi juga angkat bicara soal protes Wali kota Medan Bobby Nasution Yang mengaku tidak tahu lokasi karantina WNI dari luar negeri yang tiba di Sumut Gubernur Edi geram dengan pernyataan Bobby Bahkan Edi Ramayadi menyindir Bobby suruh tanya ke Tuhan Edi Ramayadi mencium adanya tundingan Pemprov Sumut Tidak berkoordinasi dengan Pemkat Medan Terkait dengan karantina merupakan satu kekeliruan Edi menegaskan itu salah besar Salah besar itu kata Edi di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Mengutip Edi Ramayadi menjelaskan penanganan pandemi khusus WNI yang dikarantina Karena ada satu tim ini kerjaan bukan sendiri-sendiri Edi juga menyayangkan pihak Bengkot Medan Tidak mengetahui adanya koordinasi dalam penanganan WNI yang dikarantina Kalau tidak ada yang tahu ada koordinasi Tanya atau Tuhan yang mahatau Ungkas Edi Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi mengatakan sudah meminta pusat kuliner Di kawasan Kesawan Medan Untuk mematuhi jam tutup sesuai dengan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Atau PPKM Mikro Edi mengatakan sudah menyampaikan hal itu pada Pemko Medan Saya sudah sampaikan sama wali kota Dia sudah diatur sedang dikaji Kata Edi di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Medan Senin 3 Mei Meski sudah diminta oleh Edi Wilayah Kesawan tetap diduga melanggar aturan PPKM Mikro Yang harusnya tempat usaha sudah tutup pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat Pada Sabtu 1 Mei yang lalu Pedagang-pedagang di wilayah Kesawan tetap masih buka Hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Barat Hal itu membuat Edi geram Dia mengatakan akan mengecek langsung wilayah Kesawan Dia mengatakan akan membuarkan para pedagang Jika benar terjadi pelanggaran aturan PPKM Mikro Nanti kita cek kalau tidak bisa diatur memang ini sudah ketentuan Melewati waktu ya kita buarkan Begitu ucapnya Edi kemudian mengingatkan aturan PPKM Mikro masih terus diperpanjang Edi menyebutkan aturan ini akan terus diterapkan hingga pandemi Corona usai Diperpanjang sampai selesai Covid Begitu jelasnya Sebelumnya keramaian di kawasan Kesawan telah disorot oleh Edi Dia mempermasalahkan kondisi kawasan Kesawan yang ramai dan tutup Melewati batas aturan PPKM selama masa pandemi Wali Kota Medan Bobi Nasution kemudian memberikan penjelasan langsung pada Edi terkait persoalan Kesawan Bobi berjanji bakal mengikuti batas jam tutup sesuai dengan aturan PKM Bobi juga memastikan para pedagang dan pengunjung kawasan Kesawan bakal mematuhi protokol kesehatan Kesawan City Walk menjadi simbol pergerakan ekonomi Kami sadari masyarakat sudah sangat jenuh Maka ketika ada event sedikit saja langsung ramai Di sisi lain ada pergerakan ekonomi yang signifikan di Kesawan City Walk Dan hal ini sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi daerah Jelas Bobi Bobi mengatakan petugas atur PPKM hingga disub rutin berpatroli di Kesawan City Walk menggunakan sepeda dan motor listrik Mereka mengingatkan masyarakat agar tidak berkerumun Fasilitas kesehatan juga sudah dilengkapi Petugas terus berjaga Pintu masuk diawasi dan pedagang juga petugas Kesawan sudah ikuti vaksinasi Bobi juga telah mendatangi langsung kawasan Kesawan Dia memerintahkan agar jarak-jarak satu stun ke stun lainnya ditambah dari 6 meter menjadi 12 meter Ibu mulai besok kita pindahkan ya Biar bisa saling jaga jarak antar stun Bukan hanya disini saja tapi di stun lain juga sudah kita sampaikan Agar semuanya bisa berjalan sesuai aturan Kata Bobi dalam keterangan tertulis pada Minggu April yang lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!